Halo, Assalamualaikum, welcome on my channel, Dian Del. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini aku gak berbagi resep ya guys, tapi hari ini aku lagi mau review barang-barang haul aku yang aku udah pengen lama dan baru kesampean sekarang. Sebenernya aku bukan yang gak mau beli dari kemarin-marin, cuma stoknya itu kosong. Jadi dimana-mana itu aku cari di toko-toko perabotan itu kosong. Nah, aku akhirnya beli online guys. Dan itu nunggunya juga lumayan ya. Buat kalian yang lagi kepo banget sama produk ini, kalian pas banget nonton channel aku. Jadi produk ini memang lagi booming banget, lagi viral banget, lagi banyak dicari orang. Dan hampir semua channel yang isinya masakan itu isinya produk ini, yaitu Mitochiba. Asli nyarinya susah banget, dan aku juga udah lama banget nyari ini dari sebelum puasa guys. Tapi aku gak dapet barangnya karena dimana-mana kosong. Ada dua produk, yang pertama aku beli gak online sih, itu di toko offline. Nah, itu ada yang aku pengen. Dan yang kedua itu aku belinya offline, yaitu Oven Mitochiba. Kalian boleh cek nanti aku pada saat unboxing. Kalau untuk choppernya, aku beli di toko offline. Jadi, kalian bisa cek. Dan kebetulan aku memang belum buka. Choppernya itu aku beli dari sebelum lebaran. Udah lama banget ya, udah lumayan lama ya. Nah, nanti kalian bisa cek. Dan itu memang haul aku udah lama banget. Jadi, kebetulan belum dipakai sampai sekarang. Jadi, aku sekalian aja unboxing ya. Biar kalian tau kayak apa bentuknya, dan apa aja isinya bawaan dari si barang-barang yang aku sudah beli itu. Sebelum kalian tonton videonya, kalian jangan lupa komen, like, share, and subscribe channel aku. Yuk, langsung aja kita lihat videonya. Halo, Assalamualaikum guys. Hari ini aku mau bawain review produk yang baru aja aku beli, yaitu Mitochiba Chopper CH100. Dan juga Mitochiba Oven yang MO666 kalau nggak salah ya. Nah, ini aku beli chopper. Kita buka chopper dulu ya guys. Chopper ini sebenarnya aku beli udah lama, tapi aku belum buka asli karena ini belum dipakai. Kalian bisa lihat di video, aku juga masih baru buka slot tipnya itu aku belum pernah buka sama sekali. Dan untuk chopper ini aku belinya offline guys. Ini asli masih baru banget, kalian bisa lihat. Nah, ini aku baru buka. Ini paling atas ada kartu garansi. Buat kalian yang juga pengen beli, mungkin pengen tau ya isinya ada apa aja. Nah, bentuknya kayak gini guys. Tuh, ada dua gelasnya ya. Kalian bisa lihat di gambar. Nah, ini nanti aku buka satu-satu. Nah, ini yang pertama adalah kartu garansi yang dikasih dari si Mitochiba itu sendiri. Dan yang ini adalah mata pisaunya guys. Ini buat gelas yang besar ya. Jadi ada mata pisaunya. Aduh, agak keras aku bukanya. Asli ini masih baru banget, beneran. Kalian bisa lihat, belum pernah aku pakai sama sekali. Nah, ini yang gelasnya yang besar. Yang tadi di gambar, kalian bisa lihat ya di kartusnya. Nah, ini gelasnya yang besar. Dan gelasnya ini bisa buat apa aja ya guys. Kalian mau blender daging, bumbu, atau apapun itu ya. Nah, ini mesinnya guys. Yang kalian tadi lihat di, apa namanya, dusnya si chopper ini ya kan. Tuh, kayak gini. Aku tuh pengen ini udah lama juga. Ini sempet kosong. Nah, pas begitu masuk ke toko, aku langsung beli. Sebenernya sih, yang utama aku pengennya oven. Cuma ya, gitu deh. Akhirnya beli yang lain. Karena ovennya kosong. Nah, ini yang kedua. Pisaunya tuh udah di dalam ya. Ini gelasnya agak kecil. Kalian bisa lihat. Dan ini tuh tutupnya ya. Tutup dari si gelas yang besar tadi. Untuk chopper ini guys, ada dua macemnya. Jadi, ada yang CH100 dan CH200. Yang CH200 tuh lebih mahal. Karena bedanya adalah mata pisaunya dia ada tiga. Kalau yang ini tuh ada dua. Kalau buat aku yang masih pemula juga masak. Jadi, aku pikir aku cukup aja beli yang ini guys. Kalau kalian yang udah canggih, yang udah hebat masaknya. Boleh kalian pake yang tiga mata pisaunya. Nih, kayak gini. Ini tuh lagi nge-hits banget. Se-YouTube dan Instagram. Karena semua yang jago masak itu pasti pake alat ini guys. Oke, yang kedua aku akan unboxing. Kalau yang ini asli aku beli online. Kalian tau guys, aku udah ke beberapa toko perabotan. Yang itu isinya udah pada kosong. Dan gak ada. Nah, akhirnya aku putuskan untuk beli online. Karena aku nunggu itu dari sebelum puasa ya. Kalau gak salah, waktu itu bulan Maret atau Februari. Aku lupa. Aku udah sempet hunting-hunting gitu ya. Aku nanya-nanya harganya berapa. Blah-blah-blah. Nah, akhirnya aku samperin tokonya. Begitu aku samperin, ternyata kosong. Aku balik lagi kosong. Balik lagi kosong. Yang katanya waktu itu mau isi pertengahan Mei. Itu gak ada juga guys. Akhirnya. Aku putuskan untuk beli online guys. Walaupun ongkirnya agak lumayan ya. Menurut kantong aku. Tapi, karena aku udah kepo banget sama barang ini. Dan akhirnya aku beli juga dong guys. Asli ini tuh udah kepengen banget lama. Jadi haul udah lama. Alhamdulillah akhirnya. Aku punya oven Mitochiba. Alhamdulillah. Buat kalian yang pengen tau. Tokonya apa. Kalian boleh tanya nanti. Di bawah ya. Aku akan kasih tau kalian. Dimana aku beli. Yang jelas aku beli by Sophie. Kalau yang ini. Saran aku buat kalian yang masih kepo sama oven ini. Better kalian beli online. Asli. Kalau kalian cari di toko offline. Barang ini tuh udah langka banget guys. Ini aku buka kardusnya guys. Satu persatu. Dan sebentar lagi. Ini akan aku keluarkan si ovennya. Nah ini kelo yang lebih kayak gini. Ini dalamnya. Ini ukurannya 20 liter ya guys. Kalian akan diberikan juga. Ini ada apa ya. Tatakan untuk traynya. Ya kan. Dan ini adalah traynya. Buat panggang memanggang si. Makanan apapun lah ya. Yang akan kita masak gitu. Nah ini sebelah kanan ini ada timer. Ada suhu. Terus ada. Apa yang mengatur api atas api bawah. Jadi lebih mudah lah guys. Untuk kerjaan aku. Dan di bawah ini ada. Pegangan untuk menarik traynya itu loh. Nah itu ada di bawah ini ada. Pegangannya. Nah ini masih agak nyangkut ya guys. Belum aku pakai asli. Masih baru banget. Dan alhamdulillah. Akhirnya aku punya guys. Ini tuh udah jadi haul aku lama banget. Buat kalian yang pengen beli. Kalian aku saranin untuk beli online. Dan thank you yang udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe. Oke gimana kalian yang udah liat video aku. Yang masih kepo sama produk Mitochiba. Yang lagi booming itu. Yang lagi viral itu. Di seluruh youtuber. Semuanya hampir pakai produk itu. Kalian bisa liat reviewnya di channel aku ya. Buat kalian yang pengen banget beli produk Mitochiba. Khususnya oven. Kalian lebih baik beli online. Aku saranin. Karena kalau kalian beli offline itu dimana-mana kosong guys. Aku nunggunya tuh udah lama banget. Dari sebelum puasa sampai sekarang. Itu barangnya belum ada di toko offline. Aku udah bolak-balik. Dan akhirnya aku putuskan untuk beli online. Dan alhamdulillah barangnya selamat semuanya. Masih bagus semuanya. Dan aku bisa pakai nanti buat mendukung channel aku. Oke guys. Buat kalian yang udah nonton channel aku. Aku ucapin thank you. Dan kalian tetap support channel aku. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel aku. Thank you. sub indo by broth3rmax